Kita beralih ke informasi lain, pemirsa memanfaatkan statusnya seorang pelatih ilmu bela diri Taekwondo di Sulu, Jawa Tengah mencabuli tiga anak didiknya yang masih di bawah umur pelaku ditangkap setelah orang tua para korban lapor polisi. Pelatih ilmu bela diri Taekwondo ini harus berurusan dengan polisi lantaran diduga melakukan aksi pencabulan terhadap tiga anak didiknya berjenis kelamin laki-laki. Ia ditangkap dan dibawa ke Mapol Resta, Solo, Jawa Tengah usai dilaporkan oleh orang tua ketiga korban. Untuk melancarkan perbuatannya, pelaku memberikan sejumlah janji hingga korban menuruti keinginannya. Yang ditawarkan kepada korban salah satunya adalah tadi dia akan diorbitkan atau akan diproyeksikan mengikuti kejuaraan-kejuaraan kelas nasional kemudian difasilitasi dengan membayar uang kursus, kemudian itu merupakan wujud dari kepatuhan dari murid kepada sang gurunya seperti itu diantara. Polisi menduga tidak tertutup kemungkinan masih ada korban lain yang belum terungkap. Mendorong korban yang masih bungkam agar berani melapor, polisi menjamin keamanan pelapor dengan menggandeng lembaga perlindungan saksi dan korban. Sementara pelatih taekwondo itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Prastio melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.